Sebanyak 319 jemaah haji kelotar 1 debarkasi Banjarmasin tiba di Kalimantan Selatan pada minggu siang. Sejumlah jemaah terlihat langsung melakukan sujud syukur karena telah kembali dengan selamat. Minggu siang, kelotar pertama jemaah haji debarkasi Banjarmasin asal Kebupaten Banjar mendarat di Bandara Syamsudinur. Injakan kaki ke tanah air dengan selamat, sejumlah jemaah terlihat melakukan sujud syukur. Setelah turun dari pesawat, sebagai bentuk rasa syukur telah selesai melaksanakan rangkaian ibadah haji di tanah suci dan kembali dengan selamat ke bumi Lambung Mangkora. Semua berkesan dengan baik, berkesan semuanya di tanah air yang ibadah. Jumlah jemaah yang dipulangkan pada kelotar pertama ini berkurang satu orang, yakni 319 jemaah, karena terdapat satu orang jemaah yang sakit dan saat ini masih dirawat di rumah sakit Madinah. Jemaah yang masih dirawat akan dipulangkan setelah sehat mengikuti penerbangan kelotar selanjutnya. Jemaah yang datang di Madinah, bulat dari Madinah lagi, tapi ini kan dari Mekah langsung. Jumlah jemaah haji 320 yang berangkat, kemudian kembali 319 ada satu orang. Atas rekomendasi dokter setempat di Mekah, beliau dinyatakan sakit, itu ditunda keberangkatannya atas nama. Hingga minggu sore terdapat enam jemaah haji embarkasi banjarmasin yang meninggal dunia di tanah suci. Nabila Seva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan